Intro Ya, udah siap? Oke Ya udah ya Satu Dua Tiga Berarti tiga Hong Kong will be there Gue masih gak yakin deh Kira-kira baju yang gue bawa ini cukup gak ya untuk dua minggu gue disana Gue masih gak yakin deh cukup apa enggak Eh Ri, kalau gue sih gak penting bawa baju Yang penting gue bawa sepatu banyak dong Eh ada juga lo belanja aja kali disana Ngapain jauh-jauh ke Hong Kong kalau gak belanja Mau cari cowok lo Eh disini juga banyak Eh lo sendiri ngapain tuh buat tes ori segini banyak Lo pikir di Hong Kong gak ada yang jual Banyak kali Ngi, gila lo ya Bodoh Oke 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 Itu gampang kok, gini aja ya Nanti tujuh hari sebelum berangkat kita cross-car lagi barang-barangnya Kalau perlu kita timbang biar adil Oke? Oke Yaudah terus gini nih Terus besok kalian harus temenin gue ke butik Karena gue mau belanja baju lagi nih Gue gak yakin nih baju-baju yang udah kebawa ini Bakalan cocok gak ya untuk dipakai di Hong Kong Eh gue tuh udah processing Gue udah liat-liat majalah Oke Udah setahun loh Riri ngerencanain buat pergi ke Hong Kong ini Dan udah setahun juga Riri tuh nabung ma, nabung Setahun Jadi pak, please dong Masa gara-gara adik temen papa mau dateng ke Jakarta Riri harus ngebatalin semua rencana Riri Ya gak fair dong Tapi Riri Dia tuh bener-bener jarang dateng di Jakarta Makanya perlu guide Iya Terus kenapa harus Riri jadi guide-nya? Emangnya dia gak punya saudara apa di sini? Emangnya dia Dia gak punya temen? Masa gak punya temen sih? Riri Dia tuh sejak umur 15 tahun Dia tuh gak tinggal lagi di Indonesia Dan kesinipun dia itu hanya hari raya Tinggalnya di Bandung sama keluarganya Ya itu pun kalau ke Indonesia Dia tuh paling lama cuma seminggu Dan temennya cuma papa aja di sini Ngapain dia pakai ke Jakarta segala? Dia mau kerjasama sama bos papa Riri Bukan usaha di sini Tuh Dia kenal sama bos papa Ya emang memperkenalkan Dia dengan bos papa itu papa sendiri kok Dan selama ini dia komunikasi itu Dengan telekonferens Ya masa? Bos papa itu gak bisa sih nemenin dia Kalau emang papa gak bisa? Lagian kalau emang bener-bener perlu Papa sama mama ngapain pergi ke Singapur? Riri Kalau masih ada jalan lain Papa mungkin gak minta tolong kok sama kamu Ya papa tau kamu itu sudah lama Ingin pergi ke Hongkong liburan di sana Tapi papa jangan diri Kalau kamu pending liburan kamu itu Dan kamu berhasil jadi guide yang baik untuk dia Kamu simpan uang kamu Kamu tabung untuk belanja di sana Mengenai tiket pesawat dan akomodasi Biar papa yang bayarin Begitu kan ma? Pak bukan masalah uangnya Tapi masalah waktu Kan belum tentu nanti temen-temen diri bisa bareng pergi sama diri Ya ngapain dia dipergiri bulan sendirian? Tolong dong Rie Kasihan kan papa Kalau dia bener-bener gak tau bukan Jakarta Kenapa dia gak bayar guide aja sih? Aduh Lo pikir gue gak langsung kaget apa ngedengernya? Gue tuh udah aduh argumen ya sama bokap gue Tapi ternyata bokap gue gak mau ngalah lo Ya gak bisa gitu dong Rie Terus gue pasti gimana dong? Ya cari akal Kita tuh masih punya dua minggu sebelum berangkat ke Hongkong Lo gak mau dong waktu liburan kita sebelum berangkatnya jadi gak seru? Hmm bener tuh Yaudah sekarang gini supaya lo gak panik Coba lo tarik nafas Kelurin pelan-pelan Gimana? Udah agak tenang? Aduh gak bisa Ngi Coba aja lo pikir ya Gue udah belanja baju banyak banget Gue udah shopping banyak banget Tapi kalau ternyata baju-baju tuh gak kepake Dan kepakenya cuma untuk gue jadi guide Kan gak mungkin Ngi Mau baju banget kan? Tenang, 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 tenang dulu Gini Mendingan lo bayangin yang bagus-bagusnya dulu Rie Lo bayangin coba ya Kalau ternyata adeknya temen bokap lo itu seganteng Mike Lewis Oh my god Kalau seganteng dia sih gue juga mau jadi guide-nya Terus Rencana kita jadi gagal gitu gara-gara Mike Lewis Hah? Ya gak juga sih gak gitu maksud gue Ya gue kan cuma coba menghibur lo aja Pokoknya gue akan lakuin apa aja supaya kita tetep pergi ke wongkong dan siapapun gak boleh ngalangin gue termasuk adeknya temen bokap gue itu No way Pokoknya Hmm Gue punya ederi Hah? Apaan? Baik-baik di rumah ya Jangan bandel Telepon mama Iya Baik sayang Tunggu mbak Rie jangan lupa ya Jangan sampai terlambat ngeput Oke Eh iya pak Hah? Nanti panggilnya apa? Om Ivan deh Ya Nah bapak tangan dulu Daaah Baik sayang Pak Eman Pak Eman Langsung jemput adek temen bapak ya Jangan telat loh Udah jangan banyak protes ini perintah Nih B Bisa pulang kampung ya sekarang Beneran non Tapi emangnya bibi gak bakal dimarahin sama nyonya besar nanti Enggak gak akan dimarahin Asal bisita jangan telat Tanggal 26 bisita udah ada lagi disini Ya Iya non Makasih masita Quinta G Spain Cinca Tunggu 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 Terima kasih. Ingat dari Hong Kong. Hong Kong ingat. Saya bawa kantasnya, Pak. Oh, terima kasih. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Silahkan? Ini kamar buat saya. Kamar yang tersisa di rumah ini, ya cuma ini, Pak. Kalau kamar mandi Bapak, Bapak silahkan ke sana. Mau minum apa, Pak? Hot tea boleh. Hot tea apa, Pak? Oh, sorry. Dia yang hangat. Kebiasaan. Silahkan masuk, Pak. Yes, yes. Sekarang saya gantiin Mbak Sita. Jadi panggil saya Mbak Sita. Jangan kecoklosan panggil Riri. Deres non Riri. Mbak Sita. Sip, ya? Sip. Bikin Mbak Saya. Yay. Ini, Pak. Thank you. Kok asin, Mbak Agat? Teh di rumah ini emang biasanya seperti itu, Pak. Asin. Soalnya, Tuhan sukanya yang kayak gitu. Tolong, Mbak. Mulai membuat satu lagi yang manis. Thank you. Wow. Manis sekali, Mbak. Ini, gulanya pakai berapa sendok? Ehm... Ehm... Lima sendok, Pak. Lima sendok? Apa? Mbak, boleh minta tolong? Minta satu lagi yang... Tidak terlalu manis. Please. Oh, finally. Ini tidak salah lagi, kan, Mbak? Mbak. ini pakai gula enggak? Ehm, enggak. Kan, tadi Bapak mintanya enggak manis, kan? Kan saya bilang, jangan terlalu manis. Bukan enggak manis sama sekali. yaudah, saya bikin sendiri aja. Jangan, Pak, jangan. Ehm, soalnya, Nyonya pesen ke saya, katanya Bapak jangan sampai melayani diri sendiri. Karena saya yang harus ditugaskan untuk melayani Bapak selama Bapak tinggal di sini. Aduh... Serius? Si Riri mana? Anaknya nyonya. Oh, non-Riri. Non-Riri-nya tadi pagi pergi ke Jogja, Pak. Katanya ada urusan. Oh, my God. Sudah, permisi ya, Pak. Ini. Apa yang akan saya lakukan di tempat ini? Apa yang akan saya lakukan di tempat ini? Cor? Come on. Mana mobilnya? Udah telat nih. Jadi, pokoknya ya, gue harus bisa bikin dalam 12 hari, Om Ivan itu stres banget tinggal di rumah gue, lalu, minggat dari rumah. Sudah, 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 sudah. Eh, tapi kenapa lo masih pendapatan jadi pembantu sih? Dan kan ide awal gue cuma buat ngejain doang. Nih, idenya dia nih, ada-ada aja. Ya, iya dong. Nggak mungkin kan om-om mau minta pembantu jadi guide-nya. Iya, 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 iya. Eh, terus lo bilang sekarang lo lagi kemana? Ke pasar. Iya, langsung banget lo. Ke pasar. Sebenarnya, sebenarnya gini. Iya, siapa yang peduli juga. Lagian, gue bilang aja tadi tuh, kalau ini adalah kebiasaan dari keluarga gue. Lagian, Dia sebenarnya kan nggak ngerti-ngerti juga. Iya, iya, nggak ngerti lagi. Waduh, kelihatannya lagi apa, dia happy nih. Tapi sebentar, mbak. Barusan Pak Ipan telepon saya, dia minta antarin ke jalan Jenderal Sudirman. Katanya mau ada rapat, tapi... Terus Pak Ewan bilang apa? Iya, saya bilang iya, habisnya saya bilang apa lagi. Bagus, pak, kalau gitu. Tapi, Sekarang kita jalan-jalan aja dulu. Biar aja deh deh deh. Kita jalan-jalan aja. Ya, kita jalan-jalan dulu, pak. Baru pulang. I love you, pak. Iya. Pak Ipan lagi yang telepon. Gimana? Pak, angkat aja, pak. Terus bilang, kita lagi on the way mau pulang. Biar dia nggak keburu naik taksi. Ya, beneran. Iya, pak. Pak, kamu lagi di mana? Saya sudah telat. Saya nunggu lama, pak. Ini macet ya, pak. Sebentar lagi juga sampai, pak. Udah dekat kok ini. Iya, iya, iya. Udah cepat ya. Baik, pak. Gimana, pak? Ya, nunggu lho itu, mbak. Tunggu aja sampai lebaran monyet. Gitu dong, pak. Tunggu aja sampai lebaran monyet. Nung, orangnya udah gagah adik. Dia mampus, si Ophelia. Iya, iya, iya. Oh, pak. Katanya tadi sore mau pergi. Gimana sih saya mau pergi kalau mau mobil dipakai buat belanja di pasar? Lama banget sih belanjanya. Tapi kan, bapak bisa naik taksi. Kalau saya tahu, pak Eman pulang jam segini, pasti saya naik taksi. Saya juga nggak mau nyusahin kok. Kalau pak Eman nggak bisa antar saya, it's okay. I don't care. I don't mind taking a taxi. Tapi, pak Eman bilang udah dekat, udah dekat terus. Jadi, saya nunggu. Dua jam saya nunggu. Kalau pak Eman janjian sama saya, baklin janjiannya. Saya juga ada janjian sama orang penting. Nggak bisa telat. And I can't even go. Waduh. Kalau itu saya nggak ngerti tuh, pak. Saya nggak tahu, pak. Tidak. 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 Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Oh, air di rumah ini emang mati, Pak. Tiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Kenapa mati di hari-hari sibuk? Senin, Rabu, dan Sabtu? Sabtu semua orang mau fun. Gak mungkin gak mandi. Apa yang terjadi? Oh, this is crazy! Yee! Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Apa yang berada di sini? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Wow! Huh? Where did my tissue go? My cologne, too! Oh, my God. What am I going to do without deodorant? I'm not going to leave. This house is so cute. Oh, my God. You are the new Projecta... So with my new projected plan, through 2009 to 2015, I see our assets gathering much more support through here. Now, I hope that you all will join me in thinking about this new projected plan and how much money we can all make from it. Next slide. And to follow up, if you'll take a look at these folders. Well, to continue on the meeting, if you'll please go to page two. Please, please. Please, please. Please, please. Please, please. Please, please. Eh, it's not that way, Mas Seto. I feel like I'm not familiar with the things that I think is strange in my house. It's clear, Pan. You're just used to stay in New York. But this is a bit... A bit... Yeah, maybe I have to adapt. Oh, there's a... He's not there, Mas Seto. He said... ...Mak Sita... ...Pembantu Mas Seto... ...He went to Jogja because there's a plan. Oh, that's it. That's it. Eh... ...Ya sudah lah, Pan. Nanti saya hubungi dia. Saya suruh dia cepat pulang, ya. Oke, Mas. Iya, Pak. Ri... ...Kamu di mana? Ehm... Riri... Riri di... Jogja. Ah... Iya, Pak, iya. Riri... ...Ngedadak harus nge... Riri... ...Tolong dong, Papa tolong. Iya, Pak. Tapi... ...Tiket pesawatnya dalam dua hari ini penuh semua, Pak. Riri udah cek. Masa sih? Iya. Yaudahlah. Yang penting kamu pulang, ya. Cepet. Ah... Iya, Pak. Gila. Ngadu ya itu orang. Ah... Tukang ngadu banget, sih. Ini kamar... Ada apa, Pak? Ini kamar... Ah... Ini kamar saya. Kok... ...kamar pembantu bisa lebih bagus daripada kamar... ...tamu? Oh... Ups... Sorry. Bukannya saya mau merendahkan pembantu. Hanya... Ah... Biasanya secara ukuran... Itu juga, Pak, yang jadi salah satu ciri khas keluarga ini. Oh... Ah... Oke. Sepertinya... Sebelum saya belajar... ...tentang budaya Betawi di Jakarta... ...saya harus belajar budaya keluarga ini. Eh... Seperti biasa... ...yang... ...banyak... ...ciri khas. Oh... ...ciri khas family. Terima kasih. Oke. Siapa yang... ...terima kasih? Diajar di sekolahan Semua orang aja-maja Dicistakan Apa yang itu? Apa yang itu? Akan dapat Menyatukan kita Apa yang itu? Dicistakan Apa yang itu? Semua punya perasaan Ada orang Jawa Ada orang Amban Ada juga orang Mada Ada orang Mada Pasti dia tak hebat! Tolong dikecilin musik sedikit, please Eh, Pak Ivan Cicit, please Mau ikutan nyanyi bareng kita, Pak Dah luntan, Pak Mbak, saya lagi ada tugas kantor Saya gak bisa konsentrasi Dengan suaranya begini Apa? Jangan dong Kecilin Ya, Pak Kita mau nyanyi Masa disuruh kecilin sih Gak enak ya, Pak Ivan ya Safe nih Tolonglah Besok Kalau saya udah di kantor Kalian bisa nyanyi Sampai speakernya Pecah Aduh Please Tolong dong Udah Oke Thank you I owe you Saya sangat Menghagai ini Thank you Pokoknya, Pak Kita harus bikin dia Gak tenang terus Ya, Pak? Beres Sip Pokoknya, Pak Eman Dukung Sepenuhnya Oke Apa lagi itu, Pak? Kali ini kita gak boleh gagah, Non Iya Satu Dua Malin 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 Tolong, Malin Tolong Tolong Mbak, Ma Ada apa yang hilang? Aduh Saya gak tau, Pak Kita belum jatuh barang-barangnya Oke Tapi Kalian berdua Masih oke, kan? Gak apa-apa? Enggak Oke Pak Eman Kunci semua pintu, ya Iya, iya, iya Emang Disini sering ada maling? Iya Seminggu sekali, Pak Ada malingnya Iya Satu minggu sekali? Iya Kok bisa? Iya, bisa Seminggu kemarin Ada maling Datang ke blok sebelah Bukan barang-barang berharga doang yang dibawa Dia tinggal sendirian disono Iya Yang tinggal situ Seumuran Seumuran Bapak begini deh Tulang kakinya patah Dikebukin sama maling Iya, Pak Hidung sama kuping Misa Iya Iya Hidung sama kuping Bisa Wah Bahaya banget di kawasan ini, ya Enggak aman Iya, iya, enggak Iya, Pak Enggak aman banget disini Makanya Bapak tinggalnya di hotel aja, Pak Jangan disini Eh, biar aman ya, Pak ya Biar tenang Betul Ya, tapi Tapi rencana saya tinggal di Jakarta Sekitar dua bulan Kalau saya tinggal di hotel Saya bisa bangkrut Iya Anak, saya harus kembali Oke Sekejap Kita lihat Sekejap Kita bisa Sampai 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 Kalian berdua gak panik sih Listrik tiba-tiba mati gini Jangan-jangan Ini orang yang mau maling rumah ini Hah? Maling? Iya Orang yang mau Yang mau bikin hidung yang kuping bisa Ini sudah biasa pak di rumah ini Kalau ada yang nyalain barang elektronik lain Pasti listriknya langsung mati Soalnya gak kuat pak Tapi Saya cuma nyalain laptop saya Wattnya juga gak terlalu gede Ya Walaupun satu watt tapi kan bayar pak Apa yang terjadi di tempat ini? Aku ada presentasi esok Apa yang terjadi sih? Hah? Sampai jumpa Sampai jumpa Oh, tidak ada air Ini kan hari Selasa, katanya ada air Please, Tuhan, shower, please ada air Sudah bau Sampai jumpa, bayi Hey, yes! Hai, api Don't worry, dude Apa? 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 Dia masih Aduh Gak bisa buka mata apalagi Hey! Masita, Pak Eben! Pak, pompa airnya lagi diperbaiki Aduh! Aduh! Masita! Tolong! Aduh! Masita! Aduh! Oh! Saham Karyoke akan menghasilkan omset yang baik dan listrik tiba-tiba mati membuat semua orang ketakutan dan semua orang juga terteror gara-gara maling Aduh! Aduh! Tahun berapa? Ini kejadian Pak! Ya, Pak! Pak! Apa yang saya katakan? Pak! Bang! 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 Udah! Pokoknya ya sekarang kita harus pergi ngerayain kita pergi shopping Shopping! SHOPPING! Udah! Udah jemput dulu! Oh iya! Siapa lagi? Pak Eman! Udah bener dong Pak Eman! Pasti aja lo mau kenal! Ya halo Mbak! Halo, Pak. Pak Eman. Jemput saya di rumah Anggi, ya. Lah? Pak Eman gimana? Udah, tinggalin aja. Ntar, bilang aja tiba-tiba Pak Eman ada urusan, ya. Yaudah, kalau begitu sih. Iya. Shopping! 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 Where's Pak Eman? Oh my god. I have to take a taxi? I'm so tired. Pak, arah kemana kita? Nah, tidur dia. Pak, arah kemana kita? Halo? Iya? Iya, saya sendiri, Pak. Hah? Iya, iya, iya. Baik, 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 baik. Iya. Terima kasih, Pak. Kenapa, Pak Eman? Pak Eman di kantor polisi. Apa? Supir taksi yang nganterin dia ke sana. Katanya waktu dia naik taksi, dia ketiduran. Kok bisa sih? Ya, bisa lah, mbak. Pak Eman itu kan capek. Nggak tidur semalaman. Mana dia nggak bawa identitas lagi. Polisi ngelepon saya, karena nomor yang terakhir ditelepon sama Pak Eman, nomor saya. Ini mesti dijemput, lho, mbak. Kalau nggak, Pak Ipan marah-marah ntar, lho. Aduh. Eh, udah lari. Lho, mendingan jemput dia aja, deh. Kasian tau. Kita berdua bisa kok mau pelan naik taksi. Daripada om lo di penjara. Yaudah Pak Eman, jemput dia deh ke antar polisi. Biar saya naik taksi aja sama Anggi, sama Novi. Iya, iya, iya. Mendingan begitu sih. Biar saya naik taksi aja. Saya nggak masalah kok, kalau memang Pak Eman, nggak bisa nunggu saya di kantor. Cuman, harus kasih tau saya dulu kalau mau pergi. Iya, Pak. Emang, hanya ada satu mobil di rumah ini. Iya, Pak. Mobil yang satunya dipakai sama Mbak Riri. Dia naik mobil ke Jogja? Iya, Pak. Makanya lama, karena perjalanannya aja kan udah butuh waktu yang lama. Betul, Pak. Ngapain malah bengong di situ? Masuk aja. Halo, Nggi. Nggi, udah tidur. Nggi, gue nggak bisa tidur nih. Gue tuh gelisah banget. Gue tuh kepikiran Om Ivan. Gue ngerasa, kayaknya gue terlalu kelewatan deh sama dia. Sampai dia masuk penjara segai. Udah kenapa sih? Biarin aja. Ngomong kayak gitu tuh emang pantas dapat pelajaran. Iya. Tapi coba lu pikir-pikir deh, Nggi. Dia kan juga nggak salah apa-apa. Emangnya dia niat rusak acara liburan kita? Kan enggak, Nggi. Riri, lu bisa nggak sih berhenti mikirin yang kayak gituan? Yang hari tuh nanti kita nggak bakalan jadi. Pergi ke Hong Kong, tau nggak? Eh dong, semangat. Hidup Hong Kong. Udah, gue mau tidur lagi. Udah. Pak. Gak apa-apa kok, pake aja. Malam ini lumayan dingin. Tapi, tapi nggak enak. Pak, saya, saya kan cuma Pemantu. Pemantu cuma pekerjaan. Kita sama kok. Pemantu juga bisa kedinginan kan? Saya tadi puas tidur di penjara. Dari siang sampai malam. Jadi, saya nggak bisa tidur. Saya berharap kalau di Jakarta bisa jalan-jalan selain kerja. Malah saya tidur di penjara. Gara-gara nggak bawa ID card. Aduh, ada-ada aja sih. saya akan tidur di penjara. ... Terima kasih. 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 Tidak apa-apa, Mas. Bantu Mas yang masih muda, dia banyak membantu saya sebenarnya. Pembantu muda? Siapa ya? Mbak Sita. Mbak Sita? Puan, masa Mbak Sita itu segitu umurnya kamu bilang muda? Hah? Puan? Bik Sita itu umurnya lebih tua dari mama kamu. Mbak Sita itu umurnya kamu bilang muda, mas. Aku tunggu diri aja pulang. Aku nggak begitu ngerti, Jakarta. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oke, Puan. Saya pastikan, Tidak akan pulang besok, ya? Oke, bye. Oh, begitu ya. Sekarang aku tahu niat kamu, Ride. Tidak, Tidak akan pulang besok. Tidak akan pulang besok. Mbak Sita, tolong setelah kalian ini dan... Eh, gimana belakang ini? Polish? Sepatu ini? Polish? Tau. Oke. Ini. Terima kasih ya. Kok gue jadi kaya pembantu beneran sih? Perasaan kemarin-kemarin dia gak pernah banyak-banyak nyuruh deh Pak Eman! Pak Eman! Ada apa? Ada ya! Nah, ini kan dari rebut! Kan! Aaaaaaah Helah! 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 Ya 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 ya! Ketaku berhenti bila ku ingat dirimu Jangan kumpulan betul, aku dekat denganmu Saat pertama ku lihat wajahmu Saat kau sentuh jiwaku Kau buat hati ini tak pernah mati Menjalan sepi, oh mungkin sampai nanti Oh, terus berlari Mengejar untuk dapatkan cintamu Hingga akhir batas waktu Bila sampai nanti Semuanya terjadi Kau tak ku berhenti Kau tak ku berhenti Bila ku ingat dirimu Kayak gini ceritanya Bisa-bisa gua yang keluar dari rumah gua sendiri Bukannya dia Ya udah kalo emang lu bisa pergi dari rumah lu sendiri Kenapa kita ga langsung cabut aja ke Hongkong Tinggalin deh tuh om-om Ya ga gitu juga sih Tadi dulu, tadi dulu, tadi dulu Kenapa ga kita ketemu aja dulu sama dia Kita kerjain rame-rame Siapa tau dia mau nyerah Ya kan, masa dia betasnya tinggal di rumah aneh sama cewek matre yang ngejer-ngejerin dia Dan pekerjaannya dia karirnya makin turun Pasti trauma di Jakarta Ya, tapi kalo sekejam itu sih gua ga tega Fi Yee, lu gimana sih Ri, aneh banget Cangan-cangan lu suka ya sama tuh om-om Bukan, tapi maksud gua bukan salah dia juga dong kalo dia suruh-suruh gua Kan gua yang bilang sama dia waktu dia datang pertama kali ke rumah gua Gua akan ngelayani dia selama dia tinggal di rumah itu Ya maksudnya sih biar gua gampang untuk nyesengin dia Ya tapi, kenapa sekarang jadi kayak gini ya Sekarang semua ini jadi salah gua Ri Ri, nampung kesalahan berjain kelamaan Udah deh Gi, kayaknya kita emang harus beneran ke rumah dia nih Kita kerjain tuh om-om tengik Sebelum si Ri Ri jatuh cinta sama dia Jatuh cinta sama om-om Silahkan masuk Mbak Tadi Mbak Riri telepon saya, katanya Mbak Novi sama Mbak Anggi mau nginep disini ya? Iya Mbak Siapa? 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 Mi watched xem... Siapa? Siapa? Vis- alto Siapa? 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 Or even salah satu dok ngapasih lo nicer oh hari, lo parah banget lo ya giren bilang mau didatengin sama om-om aja lo telfon kita-kita sampe pake mede-mede segala giren yang dateng omnya kayak model kayak gitu lo silent bebas lo ya, kayak burung silent aja terus udah deh, udah inget ya, kalian itu dateng kesini mau bantuin gue, jangan cari-cari masalah deh yaudah, ayo, ayo lo, 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 lo hey, panjang, kesana ke atas panjang banget sih iya ya jangan kan lo di atas bener-bener nah, ini salapan nanti dateng terima kasih buat temen dari mana? terima kasih ya mbak masih udah mau nikah ya asin banget tulunya telur rumah ini emang gitu pak semuanya asin dan gosong karena Tuhan sukanya yang gosong kalau Nyonyat sukanya yang asin tapi dengan diri pasti gak suka keduanya Anggi boleh coba sedikit? boleh, boleh tuh kan ini yang enak saya mau kayak gini baik pak oh, mbak si diri pulang hari ini kan oh oh iya pak tadi mbak diri telpon saya katanya dia gak bisa pulang hari ini karena masih banyak urusan yang harus diselesaikan disana oh oke yaudah gak apa-apa kalau emang diri gak pulang hari ini yae mau gimana tapi saya emang perlu guide di Jakarta aku gak hafal sama sekali di Jakarta saya cuman ke kantor pulang ke rumah ke kantor lagi pulang ke rumah lagi ya dan kalau mau diantar sama pak emang dia selalu pakai alasan jadi aku saya harus gimana oh mungkin kalian berdua bisa jadi guide saya mom oke kalau gitu maaf ya saya harus berangkat ke kantor dulu sampai nanti ya ya beda sih oh udah aduh aduh kalian berdua ini gimana sih kalian berdua tuh Miha gua mau Miivan sih aduh Ri denger ya gue itu PDKT sama dia nanti kalau gue udah deket sama dia gue bisa jadi guide-nya dia mau gak mau kan pulang gue buat ngerjain dia dia lebih gede tuh bener banget tuh Ri ya tapi keliatan banget gitu loh Gi dari mata lo tuh lo tuh suka banget kan sama Om Ivan lo naksir kan sama dia Pak Eman gimana sih saya kan sudah bilang sama Bapak Pak Ivan itu diservis antar kemanapun beliau ingin pergi kok malah keseringan nganter bisita sih memangnya sejak kapan Pak Eman itu nganter bisita belanja enggak Bu siapa yang bilang Bu Pak Ivan sendiri yang bilang sama saya ingat Pak Eman kalau Bapak terus-terusan begitu saya akan kasih Bapak uang pesangon ngerti Pak iya 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 Bu Hai Mak Antara saya makan siang ya Bu tunggu ke rumah dulu saya mau jemput temannya Riri iya Pak mari Pak Riri hai hai kau masih tahu tahu enggak Om Ivan tadi abis nelfonin gue dia ngajakin gue makan siang di luar terus dia bilang mau jemput gue disini what kok bisa sih ya bisa lah eh dengar ya gue udah punya rencana nanti gue bakal bikin deal supaya naksir sama gue abis itu kalau udah berhasil gue bakal poratin dia abis itu gue bikin sakit hati biar dia kapo ah yang bener lo ya beneran lah kenapa sih lo berdua gak ada yang percaya sama gue udah lo berdua tenang aja disini lo bakal tunggu kabar gembira dari gue oke udah sekarang gue mau siap-siap dulu ya da'a ih ih dasar gila makin banyak aja kerjaan rumah gue kalau kayak gini sih malah gue yang kepantik di rumah itu makhluk malah asyikan senang-senang enak banget sih Anggi jalan-jalan sama Om Ivan kok gue jadi cemburu sih ah gak 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 gue kan gak mau juga mereka enak-enak kan mau ngapain loh sama Pak Iman ya lo mbak Pak Iman Pak Bapak jawab saya iya atau enggak aja ya jangan panjang-panjang jawabnya iya iya Bapak lagi mau balik ke rumah jemput Anggi ya loh kok tau sih Pak jawabnya iya atau enggak iya iya yaudah gak apa-apa Bapak balik ke rumah jemput Anggi udah gitu Bapak anterin dia ke tempat yang dia mau nah nanti dari tempat itu Bapak balik lagi ke rumah jemput saya biarin tinggalin aja non Angginya nanti dia bisa naik taksi kok duitnya banyak ih ya Pak aduh Mbak gak bisa lagi Mbak Pak jawabnya iya atau enggak iya enggak Mbak loh emangnya kenapa iya enggak lah Pak loh Pak Iman kenapa gak bisa jemput saya enggak Mbak aduh Pak Iman yaudah deh sekarang boleh jawab yang lain gak usah iya sama enggak Mbak Masita Tadi ibu telepon saya saya mau dipecat kalau terus-terusan ngelayani Mbak Sita bukan yang ngelayani Mbak Iman apa mama bisa tau dari mana Pak ah pasti dia nih yang ngadu ha 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 Rih, gue kan juga saingan loh. Apaan sih? Loh, gak apa-apa dong. Yang penting kan kita bersaing secara sehat, ya gak? Bener ya, Rih? Besok kamu pulang. Eh, kamu ini mau kirain papa udah bener-bener ada di rumah. Iya, pak. Iya. Ya udah, ya. Aduh, Nov. Kayaknya gue udah gak bisa menghindar lagi deh dari bokap. Ya, sebenarnya lo sendiri sih, Rih, yang tau lo mesti ngapain. Gue juga udah bingung kalo kayak gini. Si Anggi mana? Lagi jam segini belum balik juga. Ya gak gitu juga, Kak Linggi. Kalo lo pulang sampe jam segitu, itu artinya lo niat banget pergi sama Om Ivan. He, lo nya aja yang mikirnya macem-macem. Gue tuh kayak gitu lagi PDKT sama dia, biar gue bisa pacaran sama dia. Terus nanti gue korotin dia, dia kapok, dia cabut dia di rumah ini. Halah, itu kan rencana awal kita doang. Tapi sekarang gue gak yakin tuh kalo lo masih konsisten. Ya udahlah, sekarang buka-bukaan aja deh. Kita bertiga itu suka sama Om Ivan, titik. Sadar gak sih lo berdua, misi kita sekarang tuh udah bukannya nyingkirin Om Ivan dari sini. Sekarang kita sibuk ngambil hatinya dia, ya kan? Iya. Karena sekarang gue jadi pembokat, gue jadi paling sial deh gak bisa kesan PDKT. Tapi gue mau tanya deh, sebenernya ya di luar ini semua nih, masih pada niat gak sih lo berdua cabut ke Hongkong? Kalo gue Sinov ya, menurut gue yang namanya jalan-jalan itu bisa kapan aja. Tapi kalo lo ketemu sama cowok ganteng, udah punya pekerjaan mapan, sopan, baik. Bisa jadi itu kesempatan cuma datang sekali dalam umur hidup lo, tau gak? Lari. Ya kalo gue gak mungkin lah pergi. Soalnya gue kan harus jadi gayetnya Om Ivan. Gak mungkin kan gue ngecewain bokap-nyokap gue. Ciu, tungguin kotak lo jadi muter gitu, Ri. Iya kalo gue sih fleksibel aja. Jadi bener nih ya, kita lupain Hongkong? Berarti misi kita sekarang adalah siapa yang duluan dapetin hatinya Om Ivan. Oke? Oke. Oke. Satu. Dua. Tiga. 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 Ayo dong, robekin. Gak seru banget sih lo. Satu. Tiga. Yaudah sekarang kan kita udah gak dekat pentingan lagi disini. Dan kita jabut nov, kita pikirin strategi buat deketin Om Ivan Ya udah, ya udah, pulang, pulang, pulang Eh, tak dulu, satu lagi Kita harus bersaing sehat ya Sip, oke, sip Om Ivan Ma, tadi udah tidur rumah nih Gimana, Rie? Udah ketemu Om Ivan? Udah Ya udah, bagus kalau gitu Tapi inget, Rie Kamu jangan sampai bikin dia gak betah tinggal di rumah kita Kamu tau gak, Rie? Kakaknya Om Ivan itu Orang yang akan modali bisnis retail papa kamu Jadi kamu harus baik-baik sama dia Oh Pantesan Ngerti, Kak? Iya, iya, iya Yaudah deh, kalau gitu Yaudah, ya, ya Baik, sayang Udah di rumah, Nanya Sudah, Pak Syukur kalau gitu Ayo Ayo Yes, yes, yes Sekarang, gue siap saingan untuk dapetin Om Ivan Dan gue Pasti menang Selamat datang, Rie Jangan kaget gitu dong Aku udah lama tau kok Oh Sorry, Om Sekarang Kamu udah mau jadi guide aku Sebenarnya Aku mau ajak kamu jalan-jalan Tapi Sekarang aku harus siapin material buat presentasi baru aku Loh Bukannya waktu itu Om Ivan baru aja presentasi ya Kok deket banget sih jaraknya udah mau presentasi lagi Om Ivan Gak jadi join perusahaan teman papa kamu Hah? Kenapa, Om? Pertama Waktu kamu matiin turun air Presentasi aku negatif Mantaran Bau badan bikin semua orang gak bisa konsentrasi Dan kedua Waktu kamu dan Pak Ivan Gangguin aku sampai gak tidur Aku Ngacau ngomong sama bos Dia pikir aku setengah gila Setelah itu Dia makin gak suka sama aku Dan Jadi aku gak dapet jobnya Aduh Maafin Maafin aku ya, Om Sebenarnya aku Sudahlah Masih banyak kesempatan buat aku Urang Matiam Sub indo by broth3rmax Kesempatan Kami Sub indo by broth3rmax Yaudah jangan rotes ya yang disuruh ngelainin, kan Mbak Sita bukan kamu. Yuk, ini silahkan duduk. Sekarang coba, tapi, pisau yang mana? Ah, bahan-bahan, ini, makasih, salah, aku teman baru, coba ini ya. Iya. Suka kan? 6 Terima kasih. 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 Terima kasih.